Sementara itu, seekor ular sanca kembang tersangkut di jaring di rumah warga. Proses evakuasi oleh petugas Damkar Kota Medan pun berlangsung dramatis. Sementara itu, di Kabupaten Majokerto, Jawa Timur, pemirsa warga juga menangkap seekor ular sanca yang berada di kebun tebu. Inilah video detik-detik petugas Damkar Kota Medan melakukan evakuasi terhadap satu ekor ular jenis sanca kembang di Jalan Buka Teratai, Medan Somba Terutara. Petugas sedikit mengalami kesulitan karena badan ular tersangkut di jaring pagar sehingga mengakibatkan punggung ular luka. Diduga ular berukuran 2 meter ini berasal dari areal persawahan yang tak jauh dari permukiman warga. Namun karena tersangkut, ular tak bisa bergerak dan hanya berdiam di bawah pot bunga warga. Ular kemudian dibawa ke Mako Damkar Medan untuk diobati lukanya dan diserahkan ke kebun binatang medan. Sampai kita di sana, kita dapati di jaras rumah itu kan ada taman bunga. Jadi di sana sudah terjerat sama ini, kayak jala gitu. Itu bikin ini apa namanya, apa bunga itu kan jalanya. Tempatnya jatuh, tapi ular itu terjebak di situ. Sementara warga desa Jambuwok, Kabupaten Mojokerto, Jawa Tibur, menangkap seekor ular sanca dari sebuah perkebunan tebu. Meski berhasil ditangkap, ular liar ini sempat melawan warga. Ruan melata tersebut pertama kali ditemukan seorang burutani saat membersihkan tanaman tebu. Melihat ular, saksi lari ketakutan dan melapor ke warga. Warga pun kemudian datang ke TKP dan berhasil menangkap ular tersebut. Kini ular berada di salah satu warga dan dimasukkan ke dalam kandang burung. Warga berencana menjual ular tersebut dengan harga 500 ribu rupiah. Dari Medan Sumatera Utara dan Mojokerto, Jawa Tibur, Ambar dan Sityon, Salahuddin, Ayus melaporkan.